Wah, kok kamu buntung-buntung cantil amat? Iya, iya. Saya selalu diajarkan sama Bapak, jika ada orang yang kalau bahasa sekarang membuli kekuranganmu, kamu nggak boleh marah. Bodysumming apa? Bodysumming, kamu nggak boleh marah. Terus saya bilang gini, Bapak nggak mengerti perasaan saya. Semua orang yang punya kekurangan, kalau dibully pasti sedih. SMP, karena Bapak pelatih ya, jadi saya tuh didongkrak ke levelnya level nasional. Nah, jadi waktu SMP, saya udah juara kedua di SMP. Dengan yang belengan dua. Jadi wakil sekolah SMA juga begitu. Selalu juara kedua. Karena juara kesatunya tangan dua. Ketika kita selalu memframing bahwa Cina itu bla 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 bla, anak saya malah kesana. Sahabat semua, kita jumpa lagi di Samarida Design Hub bersama Sabrurin Pernyata. Dan kali ini sangat luar biasa. Kita kedatangan tamu yang jauh dari seberang pulau. Terpisah lautan. Beliau tinggal di Serang. Serang itu masuk, dulu sih masuk Jawa Barat ya. Sekarang sudah masuk provinsi sendiri, provinsi Banten. Tahun 2000. Tahun 2000. Saya sudah pernah kesana. Ke tempat beliau. Oh, iya lupa ya. Oh, udah pernah kesana. Iya, dan itu dikenal sebagai rumah dunia ya. Lihat air terjun. Ah, setelah itu. Setelah itu. Nah, kawan-kawan, ini beliau ini banyak mungkin yang, kalau generasi muda mungkin, yang 20 ke bawah mungkin kurang akrab ya. Tapi 20 ke atas mungkin sangat akrab dengan beliau. Beliau adalah Harry Hendrayana Haris. Betul ya? Harry Hahahaha. Nah, Harry Hahahaha. Waktu itu ada novel Arjuna Wiwaha. Ah, Arjuna Wiwaha. Karena dia memang orang yang suka ketawa ya. Selalu gembira dan tidak pernah, hampir tidak pernah kita melihat sedih kalau di depan umum ya. karena memang dunia ini harus dipandang secara gembira ya. Buat apa sedih? Secara senang ya, buat sedih. Kita sedih-sedi tidak selesai juga masalahnya. Menangis pedas lah. Dan Harry Hendrayana ini dikenal sebagai gol agong. Jadi, Pak. Dibacanya gol agong. Iya, tapi menulisnya kan gol agong. Aku tahu riwayatnya. Tapi bacanya biar enak, gol agong. Eh, ini kita tanya dulu. Tapi sebelum saya tanya, ini saya mau jelaskan dulu sedikit riwayat hidupnya. Beliau ini adalah penulis, asrawan, penulis, pekerja kreatif, insan kreatif ya. Orang media, dan pernah bekerja di sebuah stasiun televisi. Saya tidak mau sebut namanya, karena Anda bayar. Ya kan, Anda bayar. 12 tahun karena ya, memandani yang bidang-bidang kreatif ya. Dan, sebagai penulis, beliau telah menerbitkan 126 buku. Itu luar biasa. Salah satu bukunya yang menarik, itu sebenarnya terberikan lebih dari 10 tahun lalu. Namanya Balada Siroi. Dan nanti, September atau Oktober ini akan tayang di layar lebar ya. Jangan lupa, Balada Siroi. Catat oleh kalian semua. Ini harus ditonton. Rugi kalau nggak nonton ya. Nah. Itu ceritanya, tahun 88, tapi pemainnya, milenia, Genasi Jet. Iya, Genasi Jet ya. Pemainnya. Ceritanya 88, seangkatan lupus kali ya. Iya, iya. Arjuna Wiwaha, Arjuna Mencari Cinta. Arjuna Mencari Cinta. Itu sebelum Dilan. Sebelum Dilan. Sebelum Dilan ya. Tapi, mirip-mirip sih ceritanya. Jauh sebelum itu ada juga yang namanya, Cintaku di kampus buku. Nah kayak gitu. Iya, iya. Sangat inspiratif. Dan, sebagai generasi muda itu, menggugah ya. Kita termotivasi oleh, cerita film itu. Tapi, kita tidak cerita film itu. Kita penasaran nih, orang ngapain datang ke Keltim nih? Coba dijelasin nih, Gula Gong nih. Iya. Jadi, saya selalu yakin, kalau misalnya saya jatuh cinta pada sebuah kota, saya selalu berdoa. Emang udah pernah jatuh cinta dengan Keltim? Oh iya. Kan, tahun 87, saya pernah lewat pare-pare, masuk sini. Oh, dari Sulawesi ke sini. Naik kapal dong? Naik kapal kayu. Mantap. Turun di Samarin tadi. Ya betul. Betul. Terus, jalan, naik truk, liften gitu. Menyeberangi di Tenggarong. Betul. Berfoto. Waktu itu sih, nggak seperti sekarang ya. iya, iya. Terus sampai ke Banjarmasin. Oh, di Tampetabalong saya dengar ya. Itu sekarang. Kalau itu, waktu itu, masih belum, belum. Jadi Banjarmasin, ibu sakit, naik perahu pulang lewat ke Surabaya. Itu dalam rangka apa yang itu? Nah, itu riset untuk Baladashi Roy. Oh. Jadi, ada episode buku Traveler, ada episode Blue Run, kalau jadi, waktu itu saya punya konsep ingin menulis tentang seperti Kalmai. Kalmai itu kan petualangnya di Padang Kulairi, di Amerika. Nah, ini Nusantara. Tokoh ini harus bertualang mengenal Nusantara di Indonesia. Maka saya traveling. Keren nih. Reset lapangan. Iya. Pendekatannya, pendekatan setting locus ya. Iya. Karena apa? Karena Golagong mungkin menyadari atau Golagong menyadari bahwa Indonesia itu kaya, Indonesia itu cantik, Indonesia itu indah, tapi tidak banyak yang peduli gitu. Beliau mungkin ingin menuangkan itu dalam sebuah cerita dan terbelakangnya Indonesia. Dan, waktu saya mendis, jadi sesuatu yang direncanakan itu dengan ilmu pengetahuan, saya waktu itu punya misi begini, pembaca harus mendatangi kota-kota yang didatangi siroi. Betul-betul. Nah, dan ternyata nampak terbukti. Iya, iya, iya. Mereka senang traveling. Iya, iya, iya. Karena penasaran ya. Iya, penasaran. Dan itu akan muncul versi layar lebar. Iya, iya. Kalau layar lebarnya muncul, ini tidak mustahil Kaltim akan menjadi tempat. Tapi, tidak ada cerita tentang Kaltim itu resmi boleh diceritanya. Di Traveler ada kalau masalah. Pokoknya ada Blue Run Show, pokoknya tentang Indonesia lah, ada. Enggak, waktu di dalam Baladai Siroi-nya, enggak, enggak. Kayaknya ada ya? Ada ya? Ada ya? Awasulah koronan ada, aku nanti dia nonton lagi. Enggak, sekarang belum, belum ya. Baladai Siroi-nya. Yang ini masih proloh kan? Iya, iya. Masih teaser aja. Jadi latar belakang, kenapa Roy senang traveling? Ngomong-ngomong lah, kalau 126 buku ya, padahal setahu saya, dari referensi yang saya baca, Anda ini kan sejak umur 11 tahun, waktu kelas 4 SD, yang sudah, sudah, apa ya, diamputasi tangan. Diamputasi tangan. Iya. Bagaimana menulis kalau satu tangan? Iya, saya juga bingung. Tangan Tuhan kalau yang bantu saya. Iya, iya, iya. Jadi, selalu, Allah itu kan mengasih beban sesuai dengan kemampuannya. Iya, iya, iya. Jadi, ya mungkin buat saya cukup tangannya saja. Kalau dipotong dua-duanya, mungkin enggak bisa apa-apa saya. Nah, disitulah saya memanfaatkan, memaksimalkan potensi. Saya sudah jolim kan pada diri saya. Nah, sebetulnya kita semua diberi tubuh yang sehat. Nah, ketika kata bapak, nah sekarang kamu tangan tinggal satu, manfaatkan yang baik. Betul-betul itu. Nah, udah pakai mesintik, sejak umur itu sudah dilatih itu. Taktik itu, sudah dibatalkan. Satu itu. Iya, bapak kan kepala sekolah ya. Iya, iya. Jadi, Bapak guru, ibu guru. Iya, mesintik yang gede itu. Iya, iya. Bapak juga guru zaman dulu kan kalau butuh tambahan bikin stensilan. Iya, betul-betul. Jadi, saya sama bapak tuh, kalau malam tuh sama anak-anak, kakak adik, menyusun halaman satu, halaman dua, digabung-gabungin gitu kan. Iya, iya. Itu bapak kan atlet. Jadi, dia menulis tentang teori kepelatihan. Iya. Kemudian, lalu di-stapler. Nah, hal-hal itu yang kemudian terekam oleh saya. Yang lain, lebih ke ekonomi dan sebagainya. anak saya lah yang kemudian memindahkan itu ke dalam kehidupan saya. Iya. Menarik, cerita bapak nantilah. Ada episode dua, kalau Kang Golagong datang sini, kita cerita lagi soal keluarga. Yang jadi masalah itu, benar-benar satu tangan gitu. Iya, satu tangan. Ngetik di musim ketik. Iya, jadi, udah hafal, kemana-mana itu, tanpa saya sadar ya. Iya, iya. Saking seringnya. Cahaya saking seringnya. Nah, itu kemudian dipatahkan oleh teknologi. Pada tahun 92, saya, tahun 87, waktu saya kuliah di UNPAD, bapak saya, menyuruh saya kursus komputer. Dulu waktu itu ada, Yusuf Randi. Tuh. Lembaga Pendidikan Komputer Indonesia dan mahal. Iya, iya. Tapi bapak itu orang, kamu kan pengen jadi penulis. Itu di Bandung rasanya. Di Bandung. Di Bandung, aku ingat. Di Badaksingat. Saya, kursus-kursus itu, bayar mahal. Kata bapak, ini pasti berfungsi di masa depan. Terus belajar. Komputer. WS4, pulsa. Saya juga di generasi itu soalnya WS4, WS5, WS6, WS7, jadi ketika saya pakai kontrol-kontrol. Kontrol KP, kontrol KS. Melamar ke Gramedia, ke kompah Gramedia, yang ditanya, bisa komputer? Ini sertifikatnya. LPKIA Amerika. Iya, iya. Udah. Kan artinya gini, udah bisa nulis, tapi lu pakai teknologi enggak, menyesuaikan, nggak adaptif enggak? gitu. Jadi, disitulah saya menemukan sesuatu yang wah, luar biasa produktif. Iya, iya. Balai Sidera masih pakai mesintik. Balai Sidera masih di mesintik ya? 88 sampai 92 masih pakai mesintik, dan itu luar biasa sulit kan? Iya. Kalau salah pakai tip X. Aduh, tip X. Betul. Kadang-kadang bikin kertas lain digunting, tempelin. Iya, betul. Nah, begitu dapet komputer. Mainan saya juga soalnya. Sama ya. Kita kan generasi, saya kan lebih tua. Tapi sama. Iya, generasi bapak pasti. Pakai karbon kalau mau dua lembar. Satu buat art ship. Waktu SMA, saya bikin majalah, itu dua kolom itu, kertasnya dilipat sama saya. Diketik. Jadi kolom satu, kalau saya satu lembar, saya bikin majalah dinding itu. Dua kolom juga. Kalau saya itu dua kali. Tapi dilipat ya. Dilipat, nanti balikin lagi. Oh iya, iya. Nanti dikumpulin. Beda caranya. Tapi sama prinsipnya, tidak mau satu lembar itu, jadi satu kolom. Satu lembar, dua kolom. Lalu muncullah artwork itu ya. Artwork pakai setting itu, tahun 90-an. Lalu, tahun 92-an saya punya komputer. Mudah. Copy paste, kalau salah. Oh, ada enak. Enak kan? Begitu tahu enak. Kalau copy paste, delay apa ya. Paragraph 2 harusnya di 4. Lain. Kalau dulu, paragraph 2 harusnya di potong. Paragraph 2 harusnya di potong. Kalau mau copy paste, potong. Pindahkan. Jadi, komputer ya. Terus, mengenal laptop. Ya, mengenal laptop itu, tahun setelah di RCTI, eh, disebut. Oh iya, 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 nanti dia bayar. Biar saya jadi TV, tahun 90-an. Sebetulnya, tahun 92-an itu, teman saya yang kerja di, di koran nasional itu, udah nundukin tuh. Berapa aranya tuh? Berapa? 60 juta apa? 30 juta tuh. Laptop generasi pertama. Iya, iya, iya. Anak-anak koran nasional, di Kompas, di Bambu Dio, pakai laptop. Wah, luar biasa itu. Saya baru mampu kebeli komputer. Sudah di TV, baru kebeli laptop. Jadi, saya diminta oleh orang tua, agar, jika kamu ingin sukses, bukan, dilihat dari, kaya, miskin, pintar. Kamu harus beradaptasi dengan jaman. Tuh. Padahal, ntar, oke, jadi soal bagaimana membuat tulisan, naskah, mulai dari meskentik, pakai PC, kemudian sampai dengan laptop, sudah dijalani semua ya? Sudah. Pakai handphone belum pernah? Pakai handphone, sering. Kalau misalnya, lagi traveling, disuruh bikin SI misalnya, misalnya, koran jawab pos, itu SI. Sudah bikin, langsung tuh di WA saya mau. Sudah pakai gitu juga ya? Ya, sama. Ya, langsung kan di WA, biasanya di WA dikirimnya ke istri saya dulu. Ya, ya. Amanin, baca tuh. Iya, dibaca dulu. Punya istri ya? Oh, ya, ya, ya. Soalnya kan kelihatan ber-21 tahun. Iya, ya. Padahal ini kelahiran 63, tapi wajahnya ke-21 ya. Iri juga saya. Gimana caranya itu? Olahraga. Olahraga, ya. Oh, ya. Olahraga. Dan kita harus malu dengan Golagong. Pertama, dengan tangan satu, dia bisa menghasilkan 126. Dan senyum. Oh, ya. Melahraga dan senyum, ya. Sarap-sarap gitu kan? Ya, tahulah saya hormon endorfin dan seroton ini tuh lahir dari orang-orang yang muda senyum. Kalau nggak muda senyum, itu yang lahir tuh hormon jahat mungkin. Ada hormon jahat. Saya yang menerima ceritanya. Suatu hari, saya masih, saya tuh kan karena hobi baca, menurut puisi, senang merayu perempuan. Oh, ya, ya. Jadi, suatu saat tuh di Malibolo gitu. Ya, si ceweknya juga mungkin karena saya di sisi kanan tuh nggak kelihatan tangan satu, itu juga pengen menebar persona ke saya kan. Ya, ya, ya. Terus saya, yaudah. Tapi, saya selalu kemudian memutar tubuh. Ya, ya. Supaya dia lihat bahwa saya memang memiliki kekurangan. Ya. Nah, di dalam peristiwa itu kadanglah ada yang merespon positif, ada yang tidak. Nah, ini. Ini saya mau mencoba yang merespon negatif. Wah, kok kamu buntung-buntung cantil amat. Ya, ya, ya. Nah, saya selalu diajarkan sama Bapak, jika ada orang yang kalau bahasa sekarang membuli kekuranganmu, ya, ya, ya. Kamu nggak boleh marah. Bodiesurming apa? Bodiesurming. Kamu nggak boleh marah. Terus saya bilang gini, Bapak nggak mengerti perasaan saya. Semua orang yang punya kekurangan kalau dibully pasti sedih. Kamu harus keluar out of the box. Jadi, ngapain? Udah pasti sedih. Nah, sekarang kasih kesan yang baik. Nah, jadi ketika tadi eh, buntung-buntung cantil. Saya ingat omongan Bapak. Saya balikin. Emang orang buntung nggak boleh cantil di depan cewek cantik. Ya, ya. Gitu. Saya selalu mengejar agar dia mau menerima bahwa hal itu biasa saja. Gitu. Jadi, ya ini jadi sahabat. Kalau tidak jadi pacar cinta lokasi jadi sahabat. Tapi itu kan udah punya? Enggak, itu masih Bujangan. Oh, masih Bujangan? Bujangan. Oh, jadi waktu Bujangan Playboy ya? Kalau Playboy enggak. Kalau Playboy enggak. Kalau saya gini, kan ketika saya diamputasi, Bapak itu bilang begini, Kamu nanti kan akan tumbuh nih. Ini waktu kecil. Supaya kamu nggak minder, nggak dinah. Orang kamu harus sehat, kuat, berprestasi. Setelah dewasa, Bapak lain lagi. Perempuan itu, nah kan dengan emak tuh. Iya, iya. Perempuan itu, pertama, dia akan melihat fisik. Kedua, ketika orang itu punya harta, maka fisik dilupakan. Oh. Ketiga, kalau dia ganteng lalu berprestasi, Harta dan fisik dilupakan. Dilupakan. Di masa muda ya, remaja. Nah, makanya saya ngejar begitu, dan itu saya buktikan. Itu setelah saya berprestasi di badminton, kemudian apalagi setelah masuk, saya waktu SMA sudah masuk koran, koran lokal. Karena prestasi badminton itu dibuktikan tuh. Begitu masuk koran, rating saya naik, Pak. Iya, iya, iya. Oh, sudah ada rating ya. Ini bahasa televisi. Lanjut. Rating saya naik. Gitu, rating saya naik. Tapi itu untuk pacaran ya. Tapi kalau untuk, kan masih SMA ya. SMA, mahasiswa. Kelihatan SMA dulu suka pacaran itu kelihatan. Iya, iya. Memang kan kita pembaca menyukai perempuan cantik. Nah, dulu. Nah, sekarang sahabat ini, ini orang satu ini, saya karena seumuran ya, kadang-kadang saya panggil nama, kadang-kadang panggil kang, kadang-kadang panggil emas, karena isinya orang Jawa, iya kan ya. Iya, orang putusong. Dan orangnya biasa-biasa saja, yang penting dia lebih senang dibaca, disebut sebagai golagong daripada Mas Heri ya. Sudah terbiasa dengan golagongnya. Yang perlu kita tahu bahwa dia bilang dia atlet. Benar atlet. Atlet apa? Atlet badminton. Atlet badminton. Saya itu atlet bisa lempat tinggi. Lompat tinggi. Bisa berenang. Berenang. Bisa... Wah, ini harusnya ke Salma Sopo ini. Ke badminton. Harusnya ke Salma Sopo. Ke tenis meja. Tahu Salma Sopo? Enggak. Tangan. Tempat berenang, ya. Tangan siapa itu. Nah, itu empat itu. Karena Bapak kan atlet SMG. Oh, iya, iya. Renang. Oh, beliau renang atletnya ya? Dan lari ke pelatih lah ya. Tapi renangnya tidak berprestasi. Dia lolos kualifikasi lah. Iya, iya. Tapi lolos kualifikasi itu udah bagus. Nah, itu lebih ke pelatihnya. Biasa dilatih sama Bapak. Jadi coach akhirnya ya? Iya, jadi coach. Kepala sekolah SGO. Oh, dulu. Dulu sekolah SGO itu sekolah guru olahraga. Kalau mau jadi guru olahraga itu sekolahnya SGO. Kalau mau sarjananya STO. Sekolah tinggi olahraga ya. Ini biar kita jelasin karena orang pada nggak tahu. Yang sekarang-sekarang. KPOK sekarang. Iya, iya. Nah. Dari empat kabang berenang, tadi lompat. Yang, yang, yang. Gue lagu. Berprestasi yang mana itu? Iya. Prestasi internasional itu? Yang prestasi puncak itu di badminton. Badminton. Untuk para olimpik sebutannya. Waktu SMP. Karena bapak pelatih ya. Jadi saya tuh didongkraknya ke levelnya level nasional. Nah, jadi waktu SMP saya udah juara kedua di SMP. Dengan yang belengan dua. Iya, iya. Jadi wakil sekolah SMA juga begitu. Selalu juara kedua. Karena juara kesatunya tangan dua. Loh? Iya. Kan SMP. Tapi kan para olimpik. Enggak, ini awalnya artik biasa dulu. Wah, enggak fair dong bagaimana Anda. Ya, enggak apa-apa. Maksudnya, jadi kan enggak ada larangan tuh badminton. Jadi itu dulu. Jadi misalnya. Karena mukulnya memang tangannya satu aja. Jadi maksudnya gini. Ketika ada kelas meeting. Ditanyakan. Siapa yang mau ikutan lari? Kata guru. Ngacung gitu kan. Siapa yang mau ikutan tenis meja? Ngacung. Sampai badminton saya ngacung kan. Iya. Di kelas. Lihatin semua. Lihatin. Oh, bisa kamu tangan satu. Iya. Ya, bisa lah katanya tuh. Yaudah. Dan akhirnya juara dua ya. Juara dua. Nah, itu karena saya sehat. Jadi waktu itu saya belum pakai strategi. Kalau orang nyemes, tangkis. Kalau dia lob, lob. Sampai orang itu muntah. Wuh. Capek. Sargentnya gitu ya. Ya, pokoknya waktu itu main aja. Tapi itu icu cigar temen kayak gitu tuh. Iya, icu kan model gitu. Nah, model gitu. Setelah itu. Saya sering nonton Roddy Hartono kan. Terus saya disuruh masuk club blue white. Club di lokal. Nah, mulai pakai strategi tuh. Bapak baru menarik. Jadi Bapak waktu itu tidak terlalu neken. Ketika saya berminat. Lalu berlatih sama Bapak tuh. Ini strateginya. Smash overhead dan sebagainya lah. Iya, iya. Lalu saya menguasai apa yang Roddy Hartono lakukan. Nah, saya sampai tingkat di kampus tuh. Jadi saya pertandingan antar kampus, saya single pertama. Dan itu untuk? Untuk tangan dua. Untuk tangan dua dia. Yang paling prestasi puncaknya ya. Jadi ada kejuaraan junior sejauh barat. Itu lengan dua semua. Saya wakil dari Serang. Dengan yang jual ke satu tadi. Bayangin. Setelah Defilek. Setelah parade atlet. Itu pertandingan pertama saya. Lawan pemain Tionghoa Kuningan. Bayangin tuh. Penontonnya ya MFC Regal. Dia dari BBSC. Pokoknya. Narasujana. Pokoknya tuh level-level jauh barat dan nasional. Orang lihat turun. Wih, bu untung. Bisa Pak Tionghoa di Sukabumi. Iya, iya, iya. Saya grogi. Kalah set pertama. Terus Bapak deketin. Kenapa kamu? Grogi Pak diledekin. Pengen menanggap. Pengen. Caranya gimana Pak? Anggap penonton monyet. Bapak tuh. Ambil ketawanya. Bukan, main lepas aja kamu. Main lepas, set ke-2 menang. Set ke-3 menang. Nah, kan wartawan lokal. Soal level pikiran rakyat. Itu melihat ada tangan saya. Pikiran rakyat koran besar. Iya, lalu diwawancara saya. Di muat di koran. Di Serang, geger. Itu yang naik rating itu ya? Itu yang rating naik. Di Serang, di sekolah saya. Geger lah. Iya, iya, iya. Itu pertama kali saya mulai populer. Di kota saya, di Serang, Banten. Tapi itu sebagai atlet ya? Tapi saya baca buku. Nah, jadi nanti. Nah, setelah itu masuk ke unpat. Jadi, saya passionnya tetap ke sastra. Jadi, kata Bapak tuh, penulis itu badannya tidak pernah sehat. Banyak yang mati muda, kayak Hailu Anwar. Iya, iya, iya. Gitu ya. Karena Bapak maunya ke olahraga nih ya. Tapi tidak dilarang membaca itu. Karena kan memang disuruhnya membaca. Jadi, kalau kamu mau jadi penulis harus sehat. Maka olahraga. Nah. Ya, dengar tuh. Kalau mau jadi penulis, harus rajin baca. Tapi jangan lupa, harus sehat. Harus sehat. Karena kalau hanya membaca dan menulis tidak sehat, itu sudah lama juga umur. Iya. Karena bisa sakit-sakitan ya. Sakit-sakitan bisa membaca. Jadi, aku ingin hidup seribu tahun lagi itu dimaknanya dua lah. Karya dan jasman. Mas Agong ya, selain kesibukan Mas Agong sebagai penulis, sastrawan, dan masih olahraga? Sekarang jalan kaki ya. Jalan kaki ya. Di rumah ada treadmill lah. Paling kalau keluar halaman belakang saya, ribu meter. Jadi bisa jalan. Masih, masih olahraga ya? Masih. Dan saya dengar kan Mas Agong juga sebagai ketua forum Taman Baca Masyarakat. Jadi, gimana ceritanya tuh? Iya. Jadi, kita nyambung lagi dulu ya. Sepulang dari Jepang. Iya. Kok pernah ke Jepang? Ya, tadi badminton itu. Waduh, aku belum pernah ke Jepang. Jadi, saya kan... Tidak dulu, jadi kalau mau ke Jepang, harus pintar olahraga. Iya, salah satunya. Salah satunya. Selain AI Pro Shidi kan bisa juga lewat sastra ya. Jadi, waktu tahun 1985, saya ikut antar kampus, lantminton, saya waktu 4. Waktu sastra, Universitas Pajajaran. Kalah ketemu sama yang juara waktu di kejuaraan Jawa Barat. Jadi, dia juaranya di situ, saya main sama dia, kalah. Nah, terus, ada kejuaraan, Isumira tau ya? Ya, tau. Nah, saya berhasil ngalahin dia. Hah? Ngalahin anak didiknya. Oh, anak didiknya. Iya, iya. Nah, itu kan babak kedua, maju tuh. Isumira datang. Mana tuh yang buntung bisa ngalahin anak buah saya? Nah, babak kedua maju lawan jagonya dia. Kalah saya. Tapi seru. Nah, dia datang ke saya. Nah, masalah kan hari-hari. Iya. Hari, katanya, kamu gak akan bisa maju lagi. Kalau melawan yang belengan dua. Karena porsi latihanmu berbeda. Iya. Kalau tangan dua, barbel untuk semes. Oh, iya. Masuk, olahraga cacat aja. Gitu. Oh, itu. Tapi bener pertimbangan dia. Iya, bener. Iya, saya juga orang realistis. Saya bilang ke bapak. Pak, gini. Iya, bener tuh. Udah, masuk aja. Juara Asia Indonesia. Begitu. Juara Asia Indonesia. Para Olimpik. Masih pon. Pon cacat. Oh, pon cacat namanya. Seleksi untuk ASEAN Paragame. Oh, para games. Eh, sorry. Namanya FASPIC namanya. Far East South Asia Pacific Game. Nah, itu saya juara Indonesia. Lalu dikirim di Solo dulu. Tuan rumah. Oh, di Solo. Tahun 85. Iya. Juara tiga emas. Seumur-umur Indonesia baru memborong tiga emas saya. Wih, gila. Luar biasa. Nah, terus tahun 89, Jepang bikin. Bergilir kan. Iya. Dikirim ke Jepang. Nah, di Jepang single-nya saya kalah. Juara ketiga. Itu udah berkeluar gak? Belum, Mas Ibu Jalan. Jadi, mesti suka lihat gaji-gaji Jepang yang... Masih. Nanti saya cerita orang Jepang ngejar saya. Maksudnya cowok apa cewek? Cewek dong. Wih, semangat. Jadi... Orang Jepang itu loh. Wanitanya itu taat. Gara-gara dimuat di Asahi Simbun. Oh. Gitu. Karena kalau saya main kayak Isumirat menghibur. Oh, iya, iya, iya. Cuma kalah single-nya. Iya, iya, iya. Mereka kecewa tuh kalau saya kalah single. Karena saya udah jadi wartawan. Oh, gitu. Nah, juara lah saya double sama Bergu. Menyanyikan lagu yang jelas raya di negeri orang. Pulang, pengen jadi pelatih. Tapi kata pemerintah, orang atlet normal aja susah. Tuh, akhirnya udah saya fokus di nulis. Membangun rumah dunia, komunitas itu. Taman bacaan masyarakat. Tahun 96 menikah. Lalu saya kasih Mas Kawinnya perpustakaan rumah dunia ke istri saya. Dengan tiket. Mas Kawinnya? Perpustakaan. Keren. Jadi saya ke istri saya tuh, kalau seperangkat alat sholat udah standar. Iya. Saya bilang, saya akan ngasih Mas Kawin ke kamu. Dengan alat sholat, perpustakaan. Dan tiket ke lingkungan dunia. Dicicil. Baru 10 negara sekarang. Sudah pernah ya. Iya, 10 negara sudah berhasil bawa. Jadi saya masih berhutang. Sudah nih istri tuh udah nonton nih. Nanti dia minta begitu juga. Iya. Jadi, nah. Disitulah kemudian istri punya buku. Digabungkan, dikawinkan bukunya. Dibikinlah rumah dunia. Nah, Kemdikbud. Melihat metode. Saya tuh kan metodenya pakai Labindra Tagore. Pakai Kihajar Dewantoro. Pakai ada satu lagi. Dr. Andres Saekuddin kayu tanam di Padang. Kemudian muncul yang baru-baru ya. Wat Garne, Paolo Ferre. Terus, Kemdibu tertarik. Karena taman bacaan saya itu inklusi sosial. Iya, iya, iya. Jadi, ada praktik baik literasinya. Dan saya mencontohkan. Kamu baca ya? Saya baca. Bukunya ada. Dan semuanya masih mandiri. Kamu nulis ya? Saya nulis. Jadi, saya bilang ke orang-orang, membaca dan menulis bisa menjadi solusi hidup bagimu. Tidak selalu harus jadi insinyur. Tidak selalu harus jadi dokter dan sebagainya. Ada profesi yang jangka panjang itu awet. Ya, menulis itu kalau udah jadi, luar biasa. Karena kita sudah berada di dalam kubur pun, royaltinya masih bisa kita dapatkan. Ali waris kita. Dan itu tidak akan hilang tuh. Di era 5.0 juga. Iya. Di era digital. Itu tengah 8 tahun ini, terbitkan tahun 1939. Filmnya baru dibuat beberapa tahun yang lalu, kan? Iya, iya. Memang mau begitu. Nah, itu ceritanya. Kemdikbud mengajak saya untuk jadi ketua forum Taman Bacaan Masyarakat. Oh, jadi? Oh, iya. Memang Taman Bacaan Masyarakat itu binaannya Kemdikbud. Kemdikbud. Itu kalau jadi duta baca itu. Padahal duta baca kan bukan Kemdikbud ini. Ini dia ceritanya, menarik lagi. Jadi, pentingnya kita, kan kita punya komitmen. Tapi kalau tidak konsisten, tidak akan masuk garis finish, kan? Betul. Nah, saya tampaknya dinilai oleh mereka konsisten. Jadi memang fokus, tidak. Maksudnya begini, tidak tiba-tiba gue lah gue jadi kader satu bendera, misalnya. Walaupun itu tidak apa-apa, ya? Tidak apa-apa. Tapi kan kalau saya melakukan itu, pasti orang-orang warga belajar merasa dimanfaatkan. Betul. Nah, saya fokus itu. Nah, itu tampaknya, di forum TBM itu kan targetnya waktu itu dikenal publik. Nah, saya dianggap berhasil mengenalkan di Taman Bacan hadir tuh, eksis. Masuk polan dan sebagainya. Diteruskan oleh relawan berikutnya, sukses sampai sekarang. Nah, perpusnas tampaknya membidik saya itu. Lalu setelah selesai di forum TBM, diajak saya untuk meneruskan perjuangan Najwa Sihab. Dengan catatan, kata saya. Saya tidak bisa ke atas. Saya bisa ke grassroots. Sebentar, sebelum diceritain. Jadi, sahabat, ada yang namanya Duta Baca. Kita mengenal dulu Kik Endi. Setelah Kik Endi, Duta Baca itu Najwa Sihab. Sebelumnya Tantowi Yahya. Tantowi Yahya dulu, baru Kik Endi, baru Najwa Sihab, dan sekarang Gulagong. Nah, kalau kita lihat tiga besar itu berbeda. Ya, jelas. Dengan Gulagong. Gulagong ini, ketika jadi Duta Baca, dia memang lebih langsung ke grassroots. Nah, jadi Pak Syarif Bando, sebagai Kepala Perpusnas, memang mencari orang, seperti saya, karena metodenya diubah sekarang, direkitalisasi perbetakaan itu. Yang tadinya eksklusif, jadi berbasis inklusi sosial. Harus ada literasi kesejahteraan kan? Jadi, ketika memilih saya itu, mudah mencontohkan. Gulagong ngomong saja, ada buktinya enggak? Nah, jadi saya praktik baik literasi. Best practice-nya itu. Kalau dilihat-lihat, jadi penulis dulu, atau jadi pembaca yang baik dulu? Coba ya. Waktu diamputasi kelas 5, disuruh baca, kelas 6 bikin sandiwara radio. Lalu, sambil olahraga ya. Lalu SMP bikin komik, diwarabat mintaan kedua. Bacanya terus. Nah, jadi bagaimana tuh? Paralel? Ya, jadi begini. Tidak akan bisa Anda menjadi penulis yang baik, kalau tidak rajin membaca. Tentu awalnya kan membaca dulu ya? Membaca dulu. Bicin komik. Iya. Terus bikin majalah membaca. Jadi, memang saya setuju. Kalau, proses kreatif seorang penulis itu adalah diawali dengan membaca. Makanya perintah Allah itu bacalah. Kalau sudah bacalah, Anda bisa jadi pengusaha, jadi penulis, jadi macam-macam. Seperti itu. Bisa diceritakan enggak? Gimana, nah ini sedikit nyentuh keluarga nih. Ada enggak anak yang, berapa sih anak? Empat. Empat. Ada enggak anak yang ikut-ikut menjadi penulis? Ada, yang nomor pertama. Pertama ya? Dia sejak kelas umur delapan tahun sudah menulis novel. Terus. Jadi, sebuah penerbit Islam di Bandung. Mijan gitu? Ayo, Mijan. Enggak apa-apa disebut. Enggak apa-apa. Jadi, punya lini, kecil-kecil punya karya. Oh, iya, iya. Nah, awalnya saya enggak tahu. Nah, suatu hari, anak saya yang nomor pertama itu kelas satu SD, bilang ke saya, sambil ngetik di komputer. Pak, novel berapa halaman? Ya, anak kecil saya mau pergi ke RCT mau kerja. 40 halaman. Sudah. Dan saya lupa. Suatu hari lagi, dia bilang, Pak, setelah sholat subuh, antar bela ke pasar ya. Mau ngapain? Cowoknya sih, cewek. Cowok pantai. Mau ngapain? Pokoknya antar ajalah. Diantar sama saya. Naik motor. Ke pasar tradisional. Terus turun, mau kemana? Masuk-masuk. Duduk di tempat tukang bubur. Bubur? Bubur ayam? Dia nanya, Mang, berapa ini Mang modalnya? Pokoknya, saya, oh ini kayaknya lagi riset nih. Biarin aja. Nah, terus Pak, antar ke dalam. Dan dia merhatiin, ini kenapa disusun begini? Merhatiin, layout pedagang buah-buahan. Bagaimana menatanya itu? Iya, iya. Buah-buah jamblang, buah, apa, semangka dan sebagainya. Terus, satu hari lagi di restoran, dia foto tuh menu-menu. Jadi, dia memang pendekatannya berbasis data juga ya? Riset juga ya? Karena kalau saya ngasih ceramah, ngasih seminar, atau pelatihan, dia selalu duduk sebelah saya. ini telinganya difungsikan dengan baik ketampilan mendengarnya. Nah, ketika tiba-tiba setahun kemudian, Pak, udah jadi. Saya kalau baca, khawatir saya intervensi. Saya bilang, mah ini gimana nih? Nah, kata istri saya nih, bro langsung kasihin aja ke Mijan. Memang ada bisa? Lagi ada kecil-kecil punya karya. Dikirim ke Mijan. Sekitar satu bulan diterima. Lalu, saya tanya, ini gimana? Direvisi berapa persen? Direvisi nggak usah, tapi editor bilang 10% di tangan. Ada salah-salah tanda baca. Iya, iya. Tanda baca biasa. Dan judul diubah. Iya, biasa. Tadinya judulnya Keluarga Bunga, dia ubah jadi Beautiful Day. Oh, iya. Oleh penerbih. Biasa untuk kepentingan market. Mudah. Cetakan 17. Jadi dia setiap per tiga bulan itu dapat 4 juta, 6 juta. Buat PEP hidupnya. Tapi sekarang dia gimana? Di Sun Yaksen University, di Guangzhou, Tiongkok. Wah, di sana. Sekolah apa dia? Visip jurusan jurnalistik ya. Oh, ke sana. Padahal ada di Jakarta. Nah, ini menarik. Ketika kita selalu memframing bahwa Cina itu bla 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 bla, anak saya malah ke sana. Dapat beasiswa. Teman-teman saya menyerbu dengan WAWA. Lalu saya bilang, kenapa kamu mau ke sana? Saya ingin membuktikan hadis Nabi. Tuntutlah ilmu. Yang sering disebut do'if itu. Tuntutlah ilmu ke negeri Cina. Dan WA pertama dia ke saya apa? Wah, masjidnya lebih bersih dari masjid di kampung kita. Dan dia jadi relawan. Di mana dia? Di Guangzhou. Di Guangzhou. Jadi suatu hari, dia bilang kuasa nggak pulang. Dan dia jadi relawan di sebuah masjid. Ngajarin orang Cina, anak-anak, bahasa Inggris dan mengaji. Mengajarin bahasa Inggris dan mengaji? Saat puasa. Banyak orang Cina memang tidak bisa bahasa Inggris. Dan susah karena lidahnya itu. Kan bagaimana juga framing itu? Tiba-tiba dia dikasih kamar, Puasa kalau keluar waktu berbuka, pintu semua orang dibuka buat dia. Buka puasa di sini, buka puasa di sini. Digilir sama dia. 30 rumah. Bayangin tuh. Itu nomor satu, nomor dua? Nomor dua itu sejak kelas 5 SD dapat beasiswa dari bos klub bola Manchester City. Wah. Kebetulan dia suka tuh sama klub bola. Sama anak wakil gubernur. Memang hobi main bola dia? Iya, sama anak wakil gubernur di sini. Oh, Pak Hadi mulia di sifatnya? Iya, saya ketemu 10 tahun yang lalu. Ketemu Pak Hadi itu di bandara. Sama-sama ngantar anak. Oh, yang mau ke Abu Dhabi. Itu kelas 5 SD tuh. Kalau udah kembali ya? Cuma dia nggak mau nerusin. Mungkin bapaknya punya maksud tertentu lah di sini ya. Kalau anak saya lolos, kuliah di sana. Masih di sana. Masih di sana. Dan dia tampaknya nggak mau balik. Wah. Anak, uang sakunya 20 juta. Iya, tapi nanti dapat menantu orang Arab nggak balik-balik ke sini. Nggak tengok bapaknya. Kan di Quran juga bertebaran lah di muka bumi. Iya, tapi bapaknya nggak kangen sama nanya. Iya, dia bilang, dia beliin tiket aja paham. Yaudah. Biarin aja dunia. Kata bapak saya juga gitu. Bertebaran lah. Ya, betul. Yang paling menarik tuh kata bapak gini ya. Kita nih katanya. Punya rumah baru. Kan mundang tuh. Selamatkan. Apa tau nggak tujuannya? Pengen dipuji. Iya, iya, iya. Apa coba yang muji? Wih, subhanallah rumahnya bagus. Allah juga pengen begitu, kata bapak. Kalau kamu ngeliat Himalaya, Allahu Akbar-nya tuh di depan Himalaya. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi saya biarkan anak-anak saya. Ini nomor dua. Nomor tiga? Nomor tiga, sekarang kuliah di Akademi Film Yogyakarta. Akademi Film? Nah, orang lain daftar ke negeri, dia mah langsung ke Akademi Film. Anakku yang nomor lima ini juga mau lari-lari ke situ. Iya, berin aja. Dia juga, broadcast dia. Karena masa depan itu yang ditanya keterampilan. Beda banget anak melinial ini ya. Iya. Dengan kita-kita jalan berbicara. Dulu makan pengen negeri kan? Iya. Alu negeri. Alasnya, Pak, Akademi Film Yogyakarta. Ya udah. Lagi di Paris sekarang. Tapi saya juga nggak. Paris itu bahasa Inggrisnya. Nanti langsung ke Yogyakarta September. Yang keempat? Masih SMA. Dia udah punya planning, pengen kuliah di Korea. Makanya dia lagi bikin website bahasa Korea. Yang kelima? Yang kelima, kayaknya, apa nih maksudnya kemana nih? Mana tahu nambah dari istri yang kemana. Iya, iya, iya. Jadi ini kawan-kawan luar biasa ya. Kita terbatas waktu. Tapi banyak yang bisa digali, Mas Gulagong. Bagaimana mungkin Anda bisa mengurusin keluarga, mengurusin istri? Sementara Anda sekarang sibuk nih. Kadang-kadang ke daerah sampai tiga bulan kan, Tete kemarin gitu. Untuk menyebarkan kegemarin membaca. Saya tuh harus bersyukur. Saya, Bapak saya kalau hidup, Bapak saya tuh mati terlalu cepat. Meninggal terlalu cepat. Harusnya dia bisa melihat saya, yang diinginkan oleh Bapak tuh ini, ada yang ngongkosin ide-idemu. Selama ini sedih Bapak saya, suka ngeliat misalnya. Umur berapa beliau meninggal? Tahun 2007. Kurang lebih. Jadi, 34-70-an kali ya. Jadi, dia tuh suka bilang, misalnya saya pulang dari mana gitu. Lalu berbagi honor gitu ke istri, yang ini buat subsidi kegiatan. Karena saya memulai ini, jauh sebelum saya jadi juta baca. Bapak saya pernah bilang, kamu tuh harusnya diongkosin sama negara. Kata saya, ya kita lihat aja, waktu bergulingan yang penting, saya terus melakukan. Nah itu, jadi saya ini harus bersyukur. Kadang-kadang saya juga, kalau bercermin gitu ya, sebagai puji, apa, rasa syukur saya. Saya diberi tangan satu, tapi bisa juara badminton, bisa punya, pernah punya pacar banyak. Dan pacarnya juga macar negara. Woh, iya, itu tuh saya bersyukur. Nah terus, bisa nulis, punya pekerjaan di tempat-tempat perusahaan terhormat, dan semuanya tidak menyogoh. Iya, iya, iya. Itu yang harus saya syukuri. Nah tampaknya perpusnas mengakusisi saya untuk jadi juta baca tuh, tampaknya harus, bukan yang pacar banyaknya ya. Istri itu, rela mas Agung meninggalkan, ditinggalkan sebulan, dua bulan. Waktu, saya pernah, dari tahun, sembilan enam, sampai tahun 2012, tidak kemana-mana. Kerja di ACTI, ngurusin rumah dunia, ngurusin anak. Itu komitmen saya. Nah begitu anak-anak sudah dewasa, tahun 2012, saya bilang ke istri, boleh ya sekarang traveling? Boleh. Nah traveling saya berbeda, ada kalah sama istri, sama anak, naik bawa mobil sendiri, ke ling Jawa. Terus, saya kenalkan transportasi, ke ling Sumatera, pakai bus. Kalau mereka pulang tuh, pulang sama-sama, nah, jadi ada waktu untuk keluarga, quality time, ada waktu untuk, tugas negara. Oke, Mas Agung, ini waktu kita sempit, tapi saya tahu Mas Agung, baru di Kaltim ini, sudah seminggu ini, apa kesan Mas Agung di Kaltim? Ya, jadi laboratory tour ini ya, jadi saya meyakini tadi, mitosnya kan, kalau misalnya, pengen kembali lagi, ninggalin pakaian, itu sering saya lakukan, kayak kemarin di Pulau Rote, saya tinggalin, di Jepang yang paling lucu, saya tinggalin itu, dikejar sama, apa, sama, rumah musyarakis, saya tinggalin di sini, jadi saya belum ke Jepang lagi, karena dibalikin itu barang, gitu, nah, kalau di sini, mohon maaf, saya sering ninggalin misalnya, di sungai, saya tinggalin, saya hanyutin, sambil berdoa tutup ke Allah, ya, itu perlambang, saya tinggalin itu, kenapa saya melakukan tradisi itu, saya tetap harus melihara imajinasi saya, tapi tetap ke Tuhan, ya Allah, ini saya, tradisi, saya tahu itu, itu hanya sebuah lambang saja, iya, simbolisasi saja, iya, simbolisasi saja, tapi itu ada keinginan, bahwa satu saat ini, sekali lagi, seperti, ini kemarin baru di Pulau ya, sesemayang, itu kan dulu, tahun 2015, apa kalau nggak salah, pernah ke sana, saya melihat satu kampung, dan saya di situ berdoa, saya harus balik lagi ke sini, ke yang sebulan, sekarang, walaupun belum terlaksana, udah nginep sekarang, udah nginep, dulu nggak nginep di sana, nah ini udah ada tanda-tanda nih, mudah-mudahan nanti bisa, terus kenapa cari buku tentang pelat, iya, saya minta, karena, ya saya butuh informasi lah, Bapak pernah nulis tentang itu, ya saya akhirnya, tapi nulisnya kan dalam bentuk cerita ini, bukan Pak Tuhan, nanti saya akan cari, dalam di Eskul Pedi ya, jadi begitu, kawan-kawan, ini karena, waktu kita yang terbatas, dan kita airi, aburan kita dengan Mas Golagong, terima kasih Mas Golagong yang telah ada di sini, Mas Golagong tadi minta buku saya, yang ada hubungannya dengan, yang mana mau dikasih hati ya, di, semua saya kasih hati ya, buat Mas Golagong, Masya Allah, ada banyak sih, tapi yang ada hubungannya dengan pelat yang ini ya, nah ini salah satunya, Awadudin Pernyata, ini ya, teman-teman, Saabat Golagong, ya, ini senior, senior saya lah, ya, nggak lah, Mas Golagong kan 126 buku, saya baru berapa buku, tidak penting lah itu kuantitas, sama kualitas, iya, 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 terima kasih sudah datang ke sini, dan nanti, harus berkita-kita juga untuk kembali ke sini, iya, karena Mas Golagong akan saya bawa ke sebuah tempat, yang Mas Golagong bisa berenang dengan nyaman, kita berenang nyari Senin, karena tempat saya itu, taman rekreasi namanya Salman Sopat itu, kalau Senin libur, nah kita main libur di sana, bakar-bakar, ya kan, oh gitu, oke, mudah-mudahan bisa ya, ya, nanti ke Taman Gubang, di sana ada tempat namanya Langit Timur, baru saya gagas untuk tempat nongkrong-nongkrong malam, enak nulis di sana, ini orang tua gaul ini, ya, 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 oke, terima kasih sahabat ya, mudah-mudahan bermanfaat, obrolan ini, dan bisa menjadi motivasi buat kita, kita harus malu dengan Mas Golagong, beliau dengan keterbatasannya, dengan satu tangan, sejak beliau ya, umur 11 tahun, tapi bisa mengarah buku, bisa menjadi juara Olimpiade, untuk ngeburu tangkis ya, para Olimpik, tapi kita juga harus, tidak pernah, atau jangan berputus asa ya, karena sepanjang kita masih berusaha, beritiar, tubuh kita sehat, kemungkinan, segala kemungkinan yang terbaik, buat kita ada di hadapan mata. Sampai jumpa, Wassalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam. Salam Literasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!